Assalamualaikum teman-teman bunda, apa kabarnya? Semoga baik-baik ya Kali ini kita mau buat sambal ladu tanak, ini enak banget Yuk lah kita buat Nah ini dia untuk bahan-bahannya, untuk selengkapnya bisa cek di caption ya guys Kemudian kita haluskan bumbu-bumbunya, ada cabai merah, bawang putih, bawang merah dan juga jahe Kita blender halus Kemudian kita sisihkan, lanjut disini bunda mau panaskan minyak Kemudian kita goreng jengkolnya Kulit-kulit jengkol yang terlepas, kemudian kita angkat Ini jengkolnya kita goreng sampai kecoklatan Kalau sudah kecoklatan, kemudian kita angkat Untuk pencinta jengkol, pasti suka banget sama masakan yang satu ini Kemudian dengan wadah yang sama, kita tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan Tetapi tidak pakai minyak ya guys Kemudian tambahkan serai geprek, lengkuas geprek, daun kunyit, daun jeru Kemudian kita tuangkan santannya Disini bunda pakai 1 liter santan Santannya ini cenderung kental, supaya nanti bumbunya kelihatan banyak Kemudian lanjut masukkan jengkolnya Kemudian ini kita aduk-aduk, jangan sampai pecah santan Lanjut disini bunda mau tambahkan asam kandis Kita aduk-aduk lagi Nah ini bunda mau tambahkan kunyit bubuk Karena di awal bunda lupa ya guys Kita beri sesening kaldu bubuk, gula dan garam Diaduk-aduk lagi Setelah santannya menyusut setengah Kemudian disini baru bunda masukkan ikan terinya Karena disini bunda pakai ikan terinya yang agak kecil Kalau bunda masukkan di awal nanti hancur Kemudian itu bunda tambahi cabai rawit hijau Opsional aja Bagi yang mau di skip juga gak masalah Kita masak lagi sampai kuahnya sedikit menyusut Dan sampai minyaknya timbul seperti itu ya guys Kemudian kita cek rasa kurang-kurang apanya bisa ditambahi Kalau sudah oke ini sudah bisa dinikmati Dimakan pakai nasi hangat-hangat Enak banget Bisa teman-teman coba di rumah Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa like, komen dan subscribe Assalamualaikum Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax